Dagingnya mulai dari daging yang kambing, buliga, bulutut, senderloin, sirloin, triploin, free-eye. Brandnya wajib among Australian. Kalau yang tiganya kita pakai yang US. Sama satu lagi kalau teman-teman biasa makan ke makanan Korea, daging-daging yang sipis, kita baki banget. Kita di South Florida nanti, itu udah tumpah ruang lah. Jadi kita akan pakai juga US chocolate-nya, kita akan pakai. Pokoknya makanannya kita akan lebih menentik, bukan banyaknya sekarang. Jadi kalau tahun ini saffron bukan asal banyak-banyakan seperti kompetitor yang lain, kita akan lebih menikmati kualitas daging, kenyamanan tempat duduk, karena kita sangat limited scene. Jadi kalau saffron hanya mampu 150 pet kita akan close. Jadi kalau mau piyong ilan, itu udah kayak nantri sempako, udah nantri tiket Avenger, gitu, selama-macam. Kita nggak jadi, saffron kita close-close. Sehingga para tamu nyaman, makanannya pun bisa terjaga dengan baik. Terus nggak perlu ketika berbuka, nggak perlu berdikit takut habis. Saya garanti itu, kenapa saya bilang, saya saffron pasti adna, karena itu garanti, garanti dari saya bahwa semua tamu yang datang kesini akan sangat-sangat nyaman, terus menikmati makanan juga agakkan terburu-buru, sehingga bisa benar-benar menikmati. Nanti sholat maghrib dulu, jangan sampai habis sholat maghrib, keempat ujitnya hilang. Mungkin lagi sih, ya rata-rata keempat ujitnya berubah. Akhirnya mengorbankan ibadahnya, kamu akan bersolat karena takut. Lalu bagian makannya sederhana, mudah-mudahan, saffron kita akan begitu, jadi memang bawa sholat dulu, segala macam-macam. Makanannya sangat-sangat banyak sekali, dan kita akan nyoklat di premium quality-nya. Jadi kita akan lumayan di Wagyu, Salmon, sesuatu yang memang jarang ditambilkan kita. Terus, minumnya kita juga dapat kerjasama dengan refletion, jadi di tiap measure kita akan kasih refletion. Ya, jadi itu udah dimasukin, kalau sudah 55 menit, udah including dengan refletion. Terus apa lagi? Itu aja sih paling yang membedakan dengan pembeda-pembeda lain. Dan saya yakin, kita punya penggulannya adalah daging Wagyu. Nanti juga mungkin bisa coba, teknik masakinya macam-macam. Nanti bisa di-roll, di-slice. Lalu kita juga, apa, noodle-nya kita punya rames, segala macam. Kita pembayangkan dengan wagi. Tapi sih, kalau penyesal dari saya, teman-teman, mumpul nanti, nggak usah banyak. Nggak ada pertanyaan, cobain aja untuk makanannya. Siap, boleh. Nah, teman-teman, di dalam upload kita ada rilis. Misalkan, aku ingin untuk referensi dibaca, silahkan. Kemudian bisa di-persiapkan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, langsung kita share. Oke, ini apa, Chef? Oke, mulai. Oke, teman-teman, silahkan mengambil foto yang lagi dipersiapkan oleh Chef Boygo di depan, ya. Kami persilahkan. Silahkan. Jadi Chef Boygo akan memperadakan posis persiapan masakan, sama-sama itu makanan, si menger, yang diurangkan saya. Panjang kontornya, pengesatannya memang bisa lebih mau sampai ke Jepang sekarang ini. Karena biasa orang lebih siap. Jadi sampai ujung sana sampai sini itu akan kumpul makanan Jepang. Jumlahnya salmon, guna, atau susi, segala macam. Ini jadinya akan seperti ini, ya. Ini kita pakai Wagyu di bawahnya. Terus seluruhnya juga. Kamu bisa mengambil kamera. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.